Hai, kembali lagi bersama kami, Ketcher Keluarga Ceria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, cobain tips sumber pundi-pudi harta Sandiaga Uno yang tahun lalu berhasil menghasilkan dividen sebesar 1,9 triliun rupiah. Menurut saya, Sandiaga Uno ini lebih cocok disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Kenapa? Karena mereka berdua sama-sama institutional investor. Bukan lagi individual investor. Warren Buffett, investasi lewat Berkshire. Sandiaga lewat Saratoga-nya. Sandiaga Uno dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di berbagai bidang bisnis melalui perusahaannya, yaitu PT Saratoga Investama Sedaya TBK. Total kepemilikan saham Sandiaga di Saratoga Investama mencapai 21,5%. Lalu, apa saja sih portfolio bisnis yang menjadi sumber pundi-pundi uang bagi Sandiaga Uno? Mari kita bahas. Yang pertama, PT Adaro Energi TBK. Melalui Saratoga Investama, Sandiaga memiliki 15,24% kepemilikan saham di Adaro Energi yang telah dilakukan sejak tahun 2002. Pada tahun 2019 lalu, Saratoga mendapatkan dividen dari Adaro sebesar 593 miliar rupiah. Yang kedua, PT Merdeka Cooper Gold TBK. Dengan kode emiten MDKA, Saratoga memiliki 19,74% kepemilikan saham di perusahaan pertambangan mineral dan logam mulia ini. Saratoga membeli saham PT Trimitra Karyajaya sebelum akhirnya Trimitra melakukan pembelian saham MDKA pada tahun 2018. Yang ketiga, PT Tower Bersama Infrastruktur TBK. Sejak tahun 2004, Saratoga melakukan investasi di perusahaan Tower bersama dengan kepemilikannya hingga saat ini mencapai 29,11%. Pada tahun 2019 lalu, Saratoga meraup dividen sebesar 209 miliar rupiah dari perusahaan penyedia menara telekomunikasi ini. Yang keempat, PT Providen Agro TBK. Pada tahun 2012, Saratoga melakukan investasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu Providen Agro dengan kode emiten PALM, dengan total kepemilikan sebesar 44,87%. Pada tahun 2019, Saratoga meraup dividen sebesar 8 miliar rupiah dari PALM. Yang kelima, PT Mitra Pinastika Mustika TBK dengan kode emiten MPMX. MPMX menjadi perusahaan terbuka dengan total kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh Saratoga yaitu sebesar 52,21%. Pada tahun 2019 lalu, Saratoga mendapatkan dividen jumbo dari MPMX yaitu sebesar 1,1 triliun rupiah. Selain itu, masih banyak investasi lain yang dilakukan di berbagai perusahaan private dan terbuka lainnya. Dari keseluruhan portfolio investasinya, Saratoga meraup dividen sebesar 1,99 triliun pada tahun 2019 lalu. Dasyat bukan? dan dan selamat menikmati